Terima kasih. 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 kita ini bagaimana kira-kira mau ini Apakah mau dilanjut di proses hukum atau seperti apa artinya di orang kecil ini Pak Oh ya tetap dilanjut di proses hukum Pak ya mungkin lanjut ya 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 tas nama siapa suatu-suatu berapa umur kata-kata kira-kira apa harapannya Pak ini jadi sekedar klarifikasi apa yang sudah menjadi viral di media sosial ya terkait aksi pengukulan saya terhadap jurupartir di salah satu toko di kota Sengkang jadi mungkin banyak asumsi liar yang yang beredar di media sosial jadi mungkin sedikit kronologi yang sedikit saya sampaikan bahwa video yang beredar di media sosial itu adalah video yang tidak utuh seutuhnya jadi mungkin kronologi awalnya itu saya ingin menghadiri suatu acara pernikahan di seberang toko tersebut pada saat itu saya mengikuti beberapa tamu undangan juga parkir depan Mr. D pada saat saya parkir di depan Mr. D itu pintu kaca mobil saya sebelah kiri itu diketuk-ketuk oleh si juruparkir pada saat itu diketuk-ketuk saya juga sudah mengertilah bahwa mungkin lahan parkirnya beliau yang saya tempati setelah itu saya turun ke dari mobil untuk bicarakan ke beliau bahwa seperti ini kurang lebih bahasanya mohon maaf bos saya minta tolong untuk parkir di lahannya bos sedikitlah karena mengingat juga istri saya lagi hamil besar tidak bisa jalan jauh jadi mungkin juga saya akan memberikan nanti biaya parkir kalau perlu saya hanya naik sebentar di atas gedung setelah itu balik kembali nah si juruparkir ini memberikan melontarkan kata-kata yang tidak enaklah jadi seperti tapi setelah itu saya sama sempat check-talk ada teman-teman dari bisuk melarai saya jadi saya langsung naik ke gedung sebelum saya naik ke gedung si beliau si juruparkir ini menariki saya bahwa dengan kata-kata bahasa dalam bahasa tidak bagus ya bahwa asomu tuh tari olir ke angkotaku nah kata-kata seperti itu dalam hal eh tradisi dan budaya yang saya anut di daerah saya khususnya di kecematan gelirang desa polionro di kampung baru itu namanya di pekasiri jadi sebagai lelaki eh kecematan gelirang saya juga tidak mau eh di pekasiri seperti itu jadi saya naik gedung setelah naik di gedung karena saya tidak ingin membawa masalah saya di gedung di acara pernikahan di acara eh apa ya di acara bahagianya eh sang pengantin jadi saya naik makan setelah naik makan saya turun ke eh bawah di tempat mobil saya ya parkir tadi pada saat saya turun saya langsung memukul si juru parkirnya yang yang apa yang terjadi di CCTV itu terus setelah itu saya menunjuk temannya lagi yang satu dan mohon klarifikasi bahwa mobil saya bukan yang didorong mobil saya yang mobil warna kalau terlihat dari kamera warna merah tapi sebenarnya warna gingga nah setelah kejadian itu pihak manajemen dari Mr.D keluar untuk berteriak bahwa mana apa mana dinas perhubungan dan yang punya mobil katanya tidak ada aturan jadi saya kesana berargumen bahwa mohon maaf Bu kalau kita mau berbicara aturan saya meminta meminta bahwa eh lingkup pekarangan bangunan ibu toko ini IMB nya sampai di mana karena sementara mobil saya kan parkir di bahu jalan nah bahu jalan ini kan masih hak mobil saya karena saya bayar pajak dan memiliki BPKB dan memiliki setengka seperti itu jadi eh apa yang terjadi di medsos itu saya harap bisa lah kita simak secara positif karena memang saya juga mengakui kesalahan saya saya hilaf memukul Bapak Jukirnya tapi karena terlepas dari hal itu itu kan emosi dan maksud saya hal itu memang bagi saya itu sangat-sangat-sangat dipakasih untuk di daerah kami jadi saya mohon maaf saya hilaf saya mohon maaf kepada Baliau insya Allah saya akan bertemu dengan Baliau mohon maaf dan untuk proses apapun itu saya siap terima saya harap juga kepada warga netizen agar kiranya tidak apa ya tidak menyerang yang privasi saya ada martian tanda putih keluarga saya istri saya dan akun bisnis saya yang lain karena itu enggak ada hubungannya karena itu adalah masalah pribadi saya seperti itu jadi mungkin itu klarifikasi yang sempat saya sampaikan saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati